Intro Penguatan Program Bantuan Operasional Kesehatan, BOK, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, STBM, Imunisasi dan Jaminan Persalinan digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam sosialisasi dan koordinasi bersama 23 Puskesmas. Secara singkat pemaparan serta evaluasi terkait program kerja dipaparkan penanggung jawab dari masing-masing program yang menjadi evaluasi dan pencarian solusi bersama tenaga kesehatan ke depan. Dari gambaran umum yang dipaparkan, untuk Program Bantuan Operasional Kesehatan di Mimika tahun 2019, jumlah anggaran mencapai Rp11.261.000.000 yang diperuntukkan bagi 23 Puskesmas di Kabupaten Mimika. Untuk Program STBM, Imunisasi, Jem Persal dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, PIS-PK, juga menjadi program utama yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini. Tim Liputan, Papua MCTV Datuk 28 Youtube.